Nabi Adam AS adalah nabi yang memiliki usia hingga 930 tahun dan saat beliau wafat keturunannya mencapai sekitar 40 ribu jiwa. Setelah itu estafet kepemimpinan bumi diwasiatkan kepada putranya yaitu Nabi Sis yang diberi usia sampai 912 tahun. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada begitu banyak hadis Nabi yang menceritakan tentang Nabi Adam AS. Salah satunya Nabi Muhammad AS bersabda. Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan bumi. Lalu Nabi Adam berkedurunan sesuai asal bumi itu. Di antaranya ada yang berkulit merah, hitam, putih atau antara keduanya. Di antaranya ada yang keras, ada yang halus atau antara keduanya. Karena Nabi Adam diciptakan dari adhimul awd atau bermukaan bumi. Maka kemudian beliau disebut dengan Nabi Adam. Setelah Allah selesai membuat relief Adam, Allah SWT membiarkannya dalam 40 hari. Ada riwayat lain yang mengatakan selama 40 tahun. Kemudian Allah SWT menitahkan pada malaikat. Jika aku telah meninyuk padanya di antara rohku, maka jatuhkanlah diri kalian padanya untuk menghormati. Ketika Nabi Adam telah benar-benar diberi roh, serentak semua malaikat menghormat terkecuali iblis. Iblis menolak, menjatuhkan diri karena kesombongannya. Lantas Allah SWT mengusirnya dari surga. Sementara Nabi Adam kesepian tinggal di surga. Untuk menghiburnya, Allah SWT menciptakan sitihawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Lalu Allah SWT berfirman, Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga, dan makanlah darinya dengan lapang, apapun yang kalian kehendaki, dan jangan mendekati pohon ini, sehingga kalian termasuk orang-orang yang dolim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35 Setelah itu, iblis berulah dengan menyusup ketubuh ular, lalu merayap masuk ke surga. Ucap iblis pada kedua moyang manusia ini. Sebenarnya, Tuhan kalian melarang dari pohon ini agar kalian sekali-kali tidak menjadi malaikat atau orang yang kekal di surga. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 20 Nabi Adam tidak bergeming. Kendati begitu, ia tidak dapat mencegah sitihawa yang meraih buah pohon itu, kemudian memakannya. Bahkan, Nabi Adam tidak kuasa menolak ketika sitihawa memaksanya turut memakan. Hingga, kedua moyang manusia ini hilaf dengan melanggar larangan Allah SWT. Allah SWT murka, lalu mengusir keduanya ke bumi. Nabi Adam diturunkan di lembah sirnatif India. Sedangkan sitihawa diturunkan di jeddah Makkah Al-Mkarma. Nabi Adam diturunkan melalui pintu taubat. Sedangkan sitihawa diturunkan melalui pintu rahmat. Adabun iblis, ia diusir melalui pintu la'anat. Sedangkan ular dibuang melalui pintu murka ke asfihan. Berdasarkan catatan tarikh Sabtuaginta, yakni kitab Taurat versi Greka Yunani, menurut sejarawan, penulisan kitab Taurat versi Yunani Sabtuaginta adalah penulisan terbaik bahkan dibandingkan dalam bahasa Ibran sendiri dan yang berbahasa Samira yang telah banyak diubah. Diperkirakan, Nabi Adam diturunkan ke bumi pada waktu Asyar, pada tahun 6216 sebelum Hijriah atau 5591 sebelum Masai. Setelah di bumi, Nabi Adam mencari sitihawa dan begitu sebaliknya sampai Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan keduanya kembali di hari Arofah, yakni di Padang Arofah. Kedua moyang manusia ini lalu berketurunan. Di antara putra-putranya yang konon mencapai 40 lebih kembar jambit adalah Habil dan Kobil. Karena diluap amarah, Kobil membunuh Habil lantaran kembar jambitnya iklimah yang dinikahi oleh Habil. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Kemudian, Kobil melalikan diri ke Aden Yaman. Konon, Iblis mendatangi Kobil dan berkata, Sebenarnya yang melahap kurban Habil adalah api. Sebab dia adalah penyembah api. Maka, bangunlah tungku api agar dapat engkau manfaatkan berikut keturunan-keturunan. Kobil menurut dan ia menjadi orang pertama sebagai penyembah api. Al-Hakti mengutip dalam tafsirnya bahwa Kobil biasa melempari orang-orang yang berlalu-lalang di sampingnya. Suatu ketika, salah satu anak Kobil yang buta mendekat dengan dituntun anaknya yakni cucu Kobil. Cucu Kobil berkata, itu adalah kakek Kobil. Sontak, anak Kobil mengambil batu dan mendahului melempari Kobil. Kobil tidak dapat menghindar hingga ia mati karenanya. Cucu Kobil menghardik perbuatan ayahnya. Engkau telah membunuh kakek. Anak Kobil naik pitam, ia marah dan menampar anaknya. Seketika, anaknya terkabar dan mati. Ia menyesal dan meratap, jelaga. Aku telah membunuh ayahku dengan melemparinya dan membunuh anakku dengan memukulnya. Konon, tragedi ini menyebabkan Nabi Adam tidak dapat tersenyum dalam seratus tahun penuh. Lima tahun setelah peristiwa itu, di usia Nabi Adam yang ke-130 tahun menempati bumi, Nabi Adam dikaruniai seorang putra. Tidak seperti lazimnya anak-anaknya yang lain. Putranya ini tidak memiliki kembar dampit. Lantaran itu, ia menggantikan kedudukan habil. Nabi Adam menyebutnya dengan nama sis, yakni anugerah dari Allah SWT. Nabi Adam hidup di bumi dan menempati bumi hingga mencapai usia 930 tahun. Saat keturunannya telah mencapai sekitar 40.000 jiwa. Saat Nabi Adam wafat, semua makhluk bergabung dan menangis selama tujuh hari. Menurut satu pendapat, jasad Nabi Adam dikebumikan di Mugharah antara Al-Quds dan Masjid Ibrahim. Pendapat lain menyebutkan, Nabi Adam dimakamkan di kuwa Abi Qubes Al-Makkah Al-Mukarram. Setelah Nabi Adam wafat, Nabi Adam mewasiatkan pemimpin bangsa manusia pada puterannya, yakni Nabi Sis. Allah SWT mengangkat Nabi Sis menjadi Rasul dan mengajarkan peredaran waktu, siang, dan malam agar Nabi Sis mendirikan ibadah pada tiap waktu tersebut. Nabi Sis dianugerahi 50 lembar naskah wahyu yang kemudian diajarkan pada keturunannya. Menurut satu riwayat, Nabi Sis membawa keturunannya ke Mesir yang saat itu disebut dengan Babylon. Ia membuka koloni di kawasan puncak pegunungan, sedangkan di lereng bawah ditempati sebagian keturunan-keturunan Qabil. Di usia 912 tahun, Nabi Sis wafat. yakni pada 1142 tahun setelah turunnya Nabi Adam. Nabi Sis Nabi Sis Nabi Sis